Argentina versus Australia bapak 16 besar fiala dunia 2022 Qatar Argentina versus Australia fiala dunia 2022 Qatar Di Stadion Ahmed bin Ali hari minggu tanggal 14.12 Dini hari waktu Indonesia back in banget sekitar jam 2 Diketahui Argentina melaju ke 16 besar fiala dunia 2022 Qatar ini Setelah keluar sebagai juara grup C Sedangkan Australia menjadi runner-up grup D Argentina perlahan menunjukkan performa yang sangat meyakinkan Deo Messi dan kawan-kawan mampu mengamatkan 2 kemenangan peruntun Usai takluk dari Arab Saudi 1-2 Dilaga pembuka grup C Argentina mencetak 4 gol dalam modal apik ini Yang akan dibawa saat meladani Australia Saat runner-up Sang runner-up grup D Argentina menghadapi tim Australia yang tengah bersemangat dan percaya diri Juara Popa Amerika Argentina disebut sebagai salah satu favorit juara fiala dunia Tetapi Argentina bangkit ke puncak grup mereka dengan kemenangan atas Meksiko dan Volantia Jadi grafik Argentina cukup meningkat Dan Australia kemenangan 1-0 atas Tunisia dan Denmark di Qatar Telah mengirim Socorros ke pertandingan di babak sistem gugur kedua mereka di fiala dunia kali ini Australia sukses membuat kejutan dengan lolos mendampingi Perancis dari grup D Dan membuat kejutan tentunya Argentina sedang dalam kepercayaan diri Memasuki fase gugur keyakinan para pemain tim tango terus naik terus meningkatkan hasil bagus di dua laga terakhir mereka Terlebih Messi juga terlihat makin percaya diri meski gagal mencetak gol dari titik final di Melihat tren permainan Argentina Albi Celeste menunjukkan grafik permainan yang itu tadi terus meningkat dan terus meningkat dibandingkan sebelumnya Setelah lolos fase grup Bupan di pundak Argentina akan lebih terangkat dibandingkan sebelumnya Laga lawan Australia bisa jadi titik awal Ritmo permainan Argentina bisa di level terbaiknya Komposisi formasi dalam duel lawan Voladia kemungkinan besar kalau menurut gue sih Bakal dipertahankan oleh tim tango Australia akan kesulitan tentunya membendung alur serangan Argentina Dan dibaksa fokus bertahan kalau menurut gue Tapi kita tahu Australia cukup mengejutkan salah satu tim tuda hitam menurut saya Jadi pertarungan 16 besar ini tentunya akan sangat sulit bagi Argentina Ataupun Australia Tetapi dari head to head kedua tim Australia dan Argentina Sepertinya lebih banyak dimenangkan oleh Argentina Tim buat tim tango dan tim yang penuh dengan prestasi di fiala dunia Meskipun Australia tim kejutan dan tuda hitam Ini perlu diperhitungkan oleh Argentina Gue memprediksi pertandingan ini Argentina vs Australia Di babak 16 besar gala dunia Qatar 2022 Argentina mampu lolos ke babak selanjutnya Per 8 besar dan memenangkan pertandingan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.